Selamat pagi renggan-renggan semua Saat ini Suaca cerah Pagi ini Kita akan melakukan Pemupukan Untuk Percepatan Pembesaran bakal buah Atau pentil seperti ini Kita akan menggunakan pupuk Dengan pola kocor Dimana Kandungan kaknya Yang lebih tinggi Nah Ini adalah masalah klasik Dimana Posisi ini Buah bakal buah ini adalah rawan juga Dari kerontokan Makanya Kita akan coba Lakukan Pemupukan Untuk Percepatan Pembesaran buah Dan juga Mencegah Daripada Kerontokan Ekstrim Bakal buah Ini adalah Burian musangking Yang Sedang pada fase generatif Dimana Banyak Bakal buah jadi Ini Pentil Ini akan kita lakukan Bentar lagi Pemupukan Dengan Yaitu Pola kocor Ini Caneman Untuk sehat Alhamdulillah Sudah Siap Kita lakukan Ini yang Kita gunakan Adalah Dengan Menggunakan Pupuk NBK Soluk Yang kita Pakai Merok Daripada Merok Dengan Jenis Profit Orang Lihat Kadarnya NBK Nya adalah 8 9 39 Nah Disini K Nya tinggi Ini yang Kita gunakan NBK Soluk Seperti dasar Sebanyak 250 Gram Berikutnya Dengan Ini Menggunakan Pupuk Mikro Mikro Komplek Dari Merok Berikutnya Kita tambah Dengan Boron Plus Mikro Juga Ada Di Dalamnya Dengan Kandungan Kadar Boron 47 Ini Sebanyak 50 Gram Pupuk Mikro 5 Gram Pupuk Boron 50 NBK Soluk 250 Gram Terus Kita tambah Juga Untuk Penguat Dengan Menggunakan Esensial Yang berbasis Asam Amino Kandungan Air Sebanyak 20 Liter Oke Kita coba Percampuran Tampurkan Larut Larut Satu lagi Boron Masuk Boron Plus Mikro Ini Bagus Sebagai Penguat Sebagai penguat Dari Kerontokan Ekstrim Tambah Lagi Buku Mikro Nah Ini penting Sekali Saat Fase Gretif Menggunakan Buku Mikro Mikro Kompleks Tambah Lagi Asam Aminonya Satu Tutup Botol 30 CC Sama Mino Plus Dengan Yumik Sudah Cukup Ini Diaduk Merata Diaduk Merata Kemudian Kita Kocorkan Semuanya Langsung Ke Bawah Permukaan Daun Permukaan Taneman Kita Lihat Yuk Dikocor Langsung Menggunakan Itu Tutup Nah Ini Kocor Merata Sini Bawah Sini Mulai Dari Ujung Dahan Dikocor Kocor Merata Mulai Dari Ujung Dahan Sampai Ketengah Kita Kepiak Ini Merata Dari Ujung Dahan Sampai Ketengah Dikocorkan Nah Ini Kocor Merata Nah Ini Kita Harapkan Dengan Pemberian Pupuk Kocor Siap Sampai 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 Musim Kering Jadi Kita Menggunakan Dulu Dengan Pola Kocor Berikutnya Nanti Kita Lakukan Pemupukan Dengan Pupuk Pril Yang Berbasis Pupuk Kalium Tinggi Juga Nanti Kita Akan Menggunakan Produk Loke Dengan Karate Plus Dan Subur Kali Subur Kali Ini Pupuka Tinggi Sementara Sekarang Kita Akan Pemocoran Dulu Semua Dikocor Merata Diharapkan Ini Pentil Pentil Buah Ini Bukan Segar Buah Cepat Besar Samping Itu Selain Pemupukan Juga Struktur Daripada Tanaman Cabang Cabang Ini Nanti Kita Akan Tali Supaya Tetap Horizontal Dihubungan Dengan Batang Utama Ini Penting Sekali Jarang Orang Yang Memperken Hal Sebut Jadi Kita Lakukan Itu Struktur Daripada Tanaman Demikian Jelasan Mengenai Pemupukan Saat Tentil Buah Pada fase Regeneratif Menggunakan Tupuk Kocor Berbasis Tupuk Kalio Tinggi Ditambah Dengan Tupuk Mikro Sekian Terima kasih Salam Durean Tupuk Mი Duk